Intro Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimanapun dan kapanpun anda berada dan dimanapun anda Kembali lagi bersama saya Punggi Barata di High End TV The Sexiest Guitar Store Meantown Kok patut terus gak sembuh-sembuh Alright, saya Punggi Barata kembali menghibur anda Enggak menghibur lah, menemani anda Untuk kembali menguak rahasia mencipta lagu Sekarang kita sudah sampai di episode 6 Eh, 6, 6 begini ya Episode 6 tentang rahasia mencipta lagu Ala Punggi Barata Kita ambil gitar dulu Kemarin kan sudah tentang membuat urutan chord kan Kemudian mengambil nada dari chord-chordnya itu Nah, sekarang kita maju lagi ke bagian berikutnya Yaitu adalah kita membuat bagan Kita ulangi, kita membuat bagan Bagan itu apa sih? Bagan itu adalah struktur ya Bagian-bagian dari sebuah lagu Pada umumnya, lagu itu ada intro Baid Baid satu, baid dua Kemudian Refren Kemudian baid tiga Kadang-kadang ada bridge Kemudian ada refren lagi, refren lagi Dan koda, biasanya begitu Umumnya pop Tapi, itu terserah kalian Cuman kalian tentukan Mau bagian-bagiannya kayak apa Jadi, susunan chord yang sudah kalian bikin itu Kalian gabung-gabungkan Jadiin satu Menjadi Bagan-bagan lagu Menjadi part-part Struktur lagu yang sudah fix Misalkan kita mau ambil Intro Kita bikin intro ya, misalkan Misalkan begini Ini intro Terus baidnya Na, 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 na Tulang lagi, baid Na, 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 na Nah, terus Kita bikin Refrennya Refrennya tidak harus di Chord yang sama Bisa kita Ganti chord yang Di luar Nah, ta, na, 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 na Ini belum, belum refren Masih jembatan ya. Misalkan gitu. Atau ya jadi kita bikin baitnya. Intronya seperti apa? Kenapa intronya? Harus dipikirin juga. Karena intro adalah salah satu bagian yang menarik dari lagu. Jadi kalau mau bikin lagu atau aransemen lagu. Bikin intro yang asik ya. Yang menarik sehingga orang suka masuk baitnya. Kemudian bikin refrennya. Nah refrennya. Refrrennya ingat. Refrrennya biasanya adalah sesuatu yang sifatnya. Biasanya ya. Megah atau mengangkat feeling dari lagunya. Semakin besar ya. Jadi ada nuansa yang semakin kuat dan biasanya diulang-ulang. Misalkan refrennya kita jadikan. Ece misalkan ya. Kita ambil. Ingat saya ulang-ulang terus. Atau chord diganti. Jadi banyak kemungkinan. Tapi biasanya refrennya itu agak naik. Kemudian baitnya balik lagi ke lebih-lebih calm. Nah ini tentunya tidak semua lagu sama. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi kita bikin bagannya ya. Intro Intro Bait Bait lagi Terus menengah di refren Refrren Terus biasanya ada bridge tuh. Kalau lagu-lagu jaman dulu ada bridge. Kalau lagu sekarang suka gak ada bridge-nya. Kita bikin bridge yang kira-kira langsung agak membeda gitu sama struktur lagunya. Kan dari baitnya. Refrennya Gitar solo Nah gitu lah kira-kira ya Jadi kita liarkan, kita bebasin Tapi sebenernya itu chordnya Kita bebasin, tapi struktur lagunya Kita bikin bagat-bagatnya Tulis di kertas bila perlu, tulis-tulis Ambil buku tulis Jadi ini intro, ini bait Ini the friend, ini bridge Misalkan mau tambahin, dan ini kodanya Ini bagian gitarnya, nah gitu Oke, selamat mencoba Di bagian ke-6 ini, ingat Bikin bagan atau struktur lagu Selamat mencoba, saya Bongki Barata Akan kembali lagi besok Tetap di High End TV The sexiest guitar store in town Yeah